Hai selamat datang kembali di channel Bang Tuto di kesempatan kali ini saya akan memberikan template-template avoplayer terbaru 2020 dan juga keren salah satu dari hasilnya seperti ini yang belum berlangganan di channel ini atau baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan silahkan klik tombol subscribe nya dan juga icon loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini dan saya juga akan memberikan tutorial cara menggunakan template-nya aplikasi yang kita gunakan yaitu yang pertama Pixie Lab untuk membuat kontesnya yang kedua avoplayer untuk membuat videonya dan kalian siapkan satu background langsung masuk ke tutorialnya kita buat kontesnya terlebih dulu kita masuk aplikasi Pixie Lab klik ikon huruf A capital klik edit kita hapus terus kalian tinggal ketik kontes yang akan kalian gunakan terus kita klik selesai klik off kita ubah fontnya terlebih dulu klik font kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan terus kita klik off kita sesuaikan terlebih dulu kotosnya bila sudah kalian tinggal tambahkan geris tepi atau stroke kita enable stroke width kita ubah menjadi 5 terus kita checklist terus kita kita tinggal perkecil ukuran kotosnya dengan cara klik size geser ke kiri untuk memperkecil geser ke kanan atau klik ikon plus untuk memperbesar terus kita klik centang kita pilih yang relatif position kita klik terus kita klik klik yang tengah atas dan bawah terus kita cek list terus kita tinggal tambahkan nama instagramnya dengan cara klik ikon plus klik yang teks klik edit kita hapus teksnya dengan cara klik ikon tempat sampah terus kalian tinggal ketik nama instagram kalian bila sudah kalian tinggal klik selesai klik off kita ubah fontnya terlebih dulu klik font kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan klik off kita tambahkan garis tepi klik setruk kita enable kita checklist terus kita perkecil atau kita selesikan dengan kotosnya kita tempatkan di sini terus kita tinggal tambahkan warna pada kotosnya klik kotosnya terus kalian tinggal pilih yang color kalian tinggal tinggal pilih kata atau kotosnya yang akan diubah warnanya apabila sudah kalian tinggal klik warnanya terus kalian tinggal pilih kata atau kotosnya lagi pilih warnanya terus kita cek list agar backgroundnya transparan kalian tinggal klik ikon persegi pilih yang transparan kita tinggal simpan ke galeri klik ikon share pilih yang save to galeri kita tinggal masuk aplikasi avoplayer kita masukkan template yang akan kalian gunakan atau template yang sudah didownload di link deskripsi caranya dengan cara klik ikon kotak yang banyak klik luar file kalian tinggal cari template yang akan kalian gunakan biasanya tersimpan di penyimpanan internal di folder download nama templatenya yaitu bangtuto hashtag berapa kalian tinggal klik saja yang ini dari nomor 1 sampai nomor 8 kalian tinggal klik saja nanti akan muncul di sini yang paling bawah pojok kita disini memasukkan background kotos watermark dan lineart atau background yang sudah terdapat efeknya kita ubah atau kita masukkan dengan cara klik ikon pensil klik image background 1 untuk memasukkan background yang belum terdapat efeknya kita masukkan background yang belum terdapat efeknya klik image klik custom image klik pick image kita masukkan background yang akan kalian gunakan kita cari terlebih dulu terus kita klik saja terus kita klik yang image background 2 ini untuk memasukkan background yang sudah terdapat efeknya atau lineart saya memasukkan lineart klik image klik custom image klik pick image kita masukkan background yang sudah terdapat efeknya atau lineart kita klik terus kita ubah watermarknya yang berwarna hitam di pojok klik image watermark klik image klik custom image klik pick image kita masukkan watermark kalian atau yang akan kalian gunakan kita klik terus kita ubah kotosnya dengan cara klik image kotos klik image klik custom image klik pick image kita masukkan kotos yang sudah dibat di aplikasi pixelab tadi kita klik terus kita ubah posisinya karena ini terlalu tinggi jadi kita turunkan saja dengan cara klik general klik position kita geser ke kanan yang bawah apabila kotosnya terlalu besar kalian tinggal perkecil saja dengan cara klik yang sekel kalian tinggal geser ke kiri untuk memperkecil geser ke kanan untuk memperbesar apabila sudah kalian tinggal putar terlebih dulu untuk mengganti musik dengan cara klik ikon garis pojok kiri di atas klik library kalian tinggal pilih musik yang akan kalian gunakan kalian tinggal klik saja apabila sudah untuk menyimpan video Google ini dengan cara klik ikon undo terus kita klik export semoga video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like komen dan share ke teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan ikon loncengnya selamat menikmati nettang-teman feelaget tanya terkara teman-tanya baik tanya ketika Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax